Sejumlah sukarelawan di Bantul, Yogyakarta menyampaikan protes atas pernyataan anggota DPRD yang kontroversial terkait dengan pemakaman COVID-19. Para sukarelawan ini protes atas pernyataan anggota DPRD Bantul, Yogyakarta soal pemakaman COVID-19 yang dikaitkan dengan proyek. Protes dari para sukarelawan pada Senin kemarin mendapat pengawalan dari polisi. Komandan sukarelawan COVID-19 Yogyakarta menyayangkan pernyataan anggota DPRD Bantul, Supriyono tersebut yang dinilai melecehkan para sukarelawan. Meski demikian para sukarelawan mengapresiasi sikap Supriyono yang telah meminta maaf secara terbuka. Latar belakangnya adalah pernyataan si Saudara Supriyono sebagai anggota Dewan tadi yang mendeskritikan upaya-upaya penanganan yang dilakukan di tingkat lapangan. Yang di DIY ini, khususnya di Bantul, penanganan-penangan di level lapangan ini dilakukan oleh kawan-kawan sukarelawan. Dan apa yang dinyatakan oleh Supriyono ini adalah sebuah upaya mendeskritkan dan fitnah terhadap pengabdian dari para relawan ini. Sehingga kawan-kawan merasa tersinggung, merasa sakit hati. Dan ini memang sesuatu yang wajar dan ini harus diaktualisasikan atau diakomodir untuk melampiaskan ini asal sepanjang itu semua terkontrol. Dan tuntutan-tuntutan ini harus kita sampaikan kepada dia, Supriyono ini. Dan tentunya secara kelembagaan dia sebagai anggota Dewan untuk bisa diklarifikasi dan dimintai pertanggung jawaban. Sebelumnya sebuah video penyataan anggota DPRD Bantul, Supriyono dalam bahasa Jawa viral di media sosial. Anggota DPRD dari Partai Bulan Bintang bernama Supriyono ini menyebut proses pemakaman jenasa COVID-19 disamakan seperti menguburkan hewan. Tidak hanya itu, Supriyono juga menyebut pemakaman COVID-19 hanyalah sebuah proyek sejumlah instansi.